Yang pertama adalah pesan yang tersurat. Itu omongannya, wah mencik tuh gak boleh keras, kalau azan itu pesan yang tersurat. Tapi yang penting, yang disebut pesan yang sesungguhnya, the real message, adalah yang disebut metamessage, atau pesan yang tersirat. Pesan tersirat ini adalah maksud tujuan, nah waitu yang sesungguhnya, dari orang yang menyampaikan pesan itu. Nah kita ingin tahu, saya mengatakan, Alhamdulillah, dia salah ngomong dalam tanda petik, menganalogikan azan dengan gonggongan anjing. Itulah pesannya, itulah signal yang menunjukkan, memberi tokon ke publik, memberi tokon terbuka ke publik, ketidaksukaan dia dengan azan. Speaker itu sebelum adan, dan setelah adan, supaya tidak menjadi gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Uwiwot. Kali ini akan sharing, kontribusi yang kontributif, mengenai rame-ramenya, pernyataan, penjelasan pernyataan dari Menteri Agama, Pak Yakut kita ini, yang rame di media, dan menjadi dasyat kemana-mana, karena bicara gonggongan anjing. Artinya, azan diberikan analoginya, seperti gonggongan anjing. Saya tidak akan menanggapi itu segala macam, tapi saya akan memberikan kontribusi, masukan, yang pertama dari perspektif manajemen, dengan satu pertanyaan. Kalau memang, niatnya adalah, memberikan edukasi, untuk masjid-masjid, terlepas dari azan tukung gonggongan anjing atau bukan, pertanyaannya di manajemen adalah, kenapa dia tidak komunikasi, dengan DMI, yang langsung menangani masjid, dan juga dengan MUI, yang langsung menangani konten, akidahnya. Kenapa dia sebar ke masyarakat? Ini pertanyaan besar yang harus dijawab. Jadi, kemungkinan pertama, dia tidak mengerti manajemen. ini to the point saja. Tidak mengerti manajemen. Pertanyaan lagi, apa iya sih? Tapi yang lebih dasar, pertanyaan kedua adalah, saya khawatir, nanti kita akan cek dengan, perspektif yang kedua. Karena ada pernyataan, dia ingin memberitahukan ke publik, bahwa azan itu harus, di-manage, dikendalikan, tidak boleh keras-keras, itu mengganggu, dan lain sebagainya. Dia melemparkan ke publik. Nah, itu yang, itu cuma dua kemungkinan. Jadi, saya ulangi, kemenuannya pertama, dia tidak mengerti manajemen, tidak melibatkan, apa, Dewan Mescid Indonesia, bicara ke Pak JK, atau ke MUI. Bukan karena tidak mengerti, karena, dia sampaikan diri, ingin memberitahu publik, ada apa, gitu. Nah, ini yang pertama. yang kedua, saya coba, bukan coba, saya akan, sampaikan dari perspektif, neuro-management, melalui, brain-to-brain, communication, mengenai, apa makna, dari yang dia sampaikan. Karena dalam komunikasi itu, ada dua. Yang pertama adalah, pesan yang tersurat. Itu omongannya, wah, mencetu, gak boleh keras, kalau azan, itu pesan yang tersurat. Tapi, yang penting, yang disebut, pesan yang sesungguhnya, the real message, adalah, yang disebut, meta-message, atau pesan yang tersirat. Pesan tersirat ini adalah, maksud tujuan, nawaitu yang sesungguhnya, dari orang yang menyampaikan pesan itu. Nah, kita ingin tahu, saya mengatakan, Alhamdulillah, dia salah ngomong, dalam tanda petik, menganalogikan, azan, dengan gonggongan anjing. Itulah pesannya. Itulah signal, yang menunjukkan, memberi tokon ke publik, memberi tokon terbuka ke publik, ketidaksukaan dia dengan azan. Azan itu negatif. Itu saja pesannya. Nah, kalau mau berargumentasi, dari disiplin ini, silakan. Saya tunggu. Saya bukan politisi, mari kita bicara, ada perspektifnya jelas, saya nggak kira-kira. Ya, jadi, pesan yang tersirat, nawaitu niat, signal yang dikirim apa. Jadi, memang dia niatnya udah nggak benar. Terus, kenapa? Ada apa? Pertama, inilah bukti nyata yang tidak bisa dipungkirin, bahwa sudah terpapar, dan atau menjadi kepenjangan tangan, dari strategi PKI Gaya Baru, di awal 2021, saya angkat PKI Gaya Baru, dari asli riset, banyak orang mengatakan, wah, nggak mungkin, belakang, dia pakai ukuran PKI Gaya Lama, atau komunis Gaya Lama. Sekarang orang baru melihat, ini sama. Jadi, sumber masalah, sumber itu, ini apa? Adalah PKI Gaya Baru. Ini coba ditutupi dengan isu yang macam-macam, nggak sumbernya itu. Dia bisa nyusup, nyusup ke sana, dengan tugas seperti itu. Jadi, nggak usah kaget. Yang menarik adalah, bahwa strategi PKI Gaya Baru ini, sama, kayak 65, saya ngalamin, ada test the water. Kalau diam aja, nah, ini dapat reaksi keras dari umat Islam, lebih dari satu daerah, satu, dua daerah kira-kira, yang menolak kedatangan Menteri Agama ke sana. Memang nggak layak Menteri Agama ngomong begitu. Kalau memang betul dia mau membantu, dan dianggap, dan dianggap, azan itu mengganggu, nggak begitu caranya. Di edukasi dong, di edukasi, bukan di umbar ke belu, eh, azan itu nggak benar, begini, contoh analoginya kayak gonggongan anjing, itu kan gambar ketidaksukan, keluar itulah aslinya. Di bawah sadar dia keluar, namanya pesan yang sesungguhnya, dengan mengedukasi dalam tanda petik publik, untuk membangun citra, membangun opini, yang tujuannya adalah membangun keyakinan publik, bahwa azan itu, nggak boleh keras-keras. Ini udah mulain. Saya pernah ngomong ke teman nanti, azan di utak-atik, sebentar lagi ya Pak. Sebentar lagi ya Pak. Semua yang terkait dengan akidah umat Islam akan dihajar. Bersama dengan itu, tes the water, yang namanya orang gila, ngebacok ini, ngebacok itu, udah kejadian lagi. Siap baca di medsos, di kerawang, atau di syukabumi, orang gila, nggak itu bilang gila, nggak ini, nggak ngebacok, orang lagi sholat. Imamnya dibacok. Tindak lanjutnya, nggak ada kabar itu. Yang dulu pun nggak ada kabar itu. Arti apa? Dia mulai menunjukkan, kalau gue begini, aparat juga diem aja. Pertanyaan ekstrim adalah, apa dia sudah minta, bisa mengendalikan. Oknum-oknum aparat di daerah tertentu, untuk tidak memproses dia, dan menyepakati baik itu orang gila. Di salah satu medsos, saya mulai baca lagi. Ya, yang mengatakan, wah ini Quran sudah diedit. Si Permadi Arya, ini sudah berani, mudah-mudahan hoax. Saya nggak nanggapi. Tapi sejalan gitu loh. Jadi jangan menganggap remeh. Nah, saya melihat reaksi umat, saya baca dari medsos, reaksi umat Islam dipera-pera cukup keras. That's it. Biar dia tahu, kalau umat Islam diginiin diem aja, tambah dikerjain nanti. Jadi kembali semataan, kalau nggak suka, mau berdiskusi bari. Tapi pakai disiplin ilmu yang tadi saya sampaikan. Nih hati-hati ini serius. Nah, yang ketiga, ilmu manajemen lagi. Kualitas orang yang ditempatkan dalam suatu posisi dalam manajemen, adalah keterminan gambaran kualitas orang yang menempatkan. Ini norma manajemen, kaedah. Kaedah manajemen. Dalam organisasi ya. Jadi, kalau dikatakan, yang menempatkan itu nggak kenal dia, ya udahlah miss manajemen lah. Masa yang menaruh orang untuk tugas tentu, dia nggak kenal siapa dia, apa dia nggak tahu kompetensinya. Dan setiap orang yang akan ditempatkan, itu diberikan misi dalam tanda penting. Saya ingin ada di depan sebagai menteri agama, tuh ini, 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 sesuai dengan visinya dia. Apa betul? Kita lihat. Kalau dia tidak ditegur, dia diamkan aja, memang itu adalah misi dari orang yang menempatkan. Siapa yang menempatkan? Ya, yang menempatkan menteri siapa? Itu aja jawab sendiri. Jadi, ada tiga hal yang ingin saya sampe. Satu, dari aspek manajemen. Tadi di awal, kenapa tidak melibatkan DMI, ataupun MUI? Ternyata, saya mengatakan, memang dia menyampaikan ke publik, membangun citra, saya ulangi, membangun citra, membangun opini, membangun keyakinan, bahwa azan itu negatif. Dia kelepasan ngomong, dianaloikan dengan gonggongan anjing. Itulah, meta message, the real message, pesan signal yang sesungguhnya, dari niat dia mengeluarkan edaran itu. Kecil-kecil, saya cuman, geleng-geleng, ya, perhatianlah, itu petinggi-petinggi Departemen Agama, maaf ya, Pak Profesor siapa itu, Anda kan pakai gelar Profesor, akademisi Anda kemana? Kalau saya belajar, kalau bukan bidang kompetensi, saya tidak berani komentar. Tapi penjelasan Anda di salah sutifisiasta, itu mengatakan, memang disampaikan ke publik, agar publik tahu. Maksudnya apa, biar publik tahu? Kalau memang ini jelek, membuka aib. Lah, dia Muslim bukan? Masa Ajan bilang jelek? Ajan itu bukan memberitahukan ke publik, bukan. Kalau memberitahukan, bisa pakai waker aja. pakai alarm. Bukan memberitahukan. Ada pesan dalam azan itu. Mengingatkan umat, seperti juga sholat Jumat, kenapa ramai-ramai kita ke masjid? Kenapa sholat itu direkomendasikan, disunahkan, disarankan, di lapangan terbuka? Itu ada pesannya, saya tidak alih agama, silakan. Tapi saya tahu betul, itu bukan cuma sekedar. Ada metamesej, ada pesan dari apa yang disampaikan perintah untuk azan, sholat Jumat dan sebagainya. Bahkan, saya ingat sedikit, ketika Bilal pertama kali menyampaikan azan itu dengan suara yang begitu keras, segala macam. Sehingga dia kata, azan itu sampai kenangan jelas dan sekeras, serta sejauh mungkin, suaranya bisa ditangkap. Itu bukan cuma ngasih tahu, bukan, lebih dari itu. Yang, apa namanya, yang tersuratnya memberitakan waktu surat, yang tersuratnya. Tapi yang tersiratnya lebih dari itu. Tolong difahami, kalau komunikasi, memberitakan, yang, ulangi, yang ingin sampaikan ulangnya adalah, memang niatnya, Menteri Agama, nggak benar. Kalau dia tidak ditegur, dia tidak dicopot, maka memang itulah misi dari orang yang menempatkan, yang akan menghancurkan, mengadu domba, mengacak-acak, mengobok-obok, mengobok Islam siapa. Kembali saya ingatkan, awal dari B1, saya dari Uibot dan teman-teman sudah mengingatkan, bahwa, kalau mau ngecek ini, PKG baru atau bukan, lihat aja, yang diantem, diperlematannya atau bukan, itu aja. Yang kedua, acak-acak umat Islam, nggak apapun alasannya, apapun isunya, larinya ke sana. Sehingga, mulai jadi jenaka, gitu ya. Jadi orang, mau dialihkan ke sana, makanya kita harus ingat, jangan sampai kejebak, ketipu, dengan, strategi, PKI gaya baru, yang nggak beda dengan, 65 dulu. 65, waduh, antri ekonomi suha, sekarang udah mulai, antri meyak goreng, kan, bikin susah, bikin ini, udah mirip, beda-beda tipis aja. Pertanyaan tinggal, siapa yang mengambil, mengambil peran, menggantikan posisi, angkatan kelima, buruh tani, dipersenjatai, siapa itu? Mari kita lihat sama-sama. Tapi kami mengatakan, maaf, saya harus mengatakan, kalau saya keliru, mari kita berintasi. Siap saya. Kalau saya keliru, salah, buktikan, saya akan minta maaf. Tapi kalau enggak, dan dia tidak dicobot, bahkan tidak ditegur, itu memang perintah. itu memang maksud tujuan menempatkan dia di situ, dengan misi seperti itu. Karena riset sudah mengatakan, waktu lagi paparan rekan saya itu, yang pertama kali diobok-obok, dan itu, akhirnya itu, nada terlalu lama. Karena ada organisasi besar, segala macam, mudah disusupin. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan, jangan-jangan lupa, malah lupa, ingat, kilometer lima puluh, pembunuhan keci, itu sudah pengadilan dagelan. Wah melawan petugas, tahu juga enggak ada petugas. Maka yang preman, kalau memang dia cuma nguntit, ngapain maksa masuk? Apa bukan ngirim preman? Jadi kembali saya ingat, janganlah melecehkan intelektualitas, kami-kami ini, yang kalau orang bertanya bilang, gue capek kuliahnya. Dan banyak, kita enggak goblok-gobblok benar, Jangan-jangan dilecehkan lah ya. Tolong jangan dilecehkan. Itu aja barangkali ingat, Anda PKI Gaya Baru tidak menuntut siapapun ikut jadi PKI, yang penting, tindakan perilaku perbuatannya sesuai dengan strategi. PKI Gaya Baru ini, ada dua. Perlama TNI, aduk-aduk, acak-acak, aduk domba, umat islam. Cuma dua itu. Caranya macam-macam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.